Intro Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya Kembali lagi di GoFlockyDV Di video ini saya akan menjelaskan barang-barang yang saya bawa di dapfel bag dan backpack yang saya pakai pada saat Solo Moto Camping ke Green Grace Cikole, Lembang ini Saya mulai dari tas yang ada di motor ya Pada saat Solo Moto Camping ini saya menggunakan motor CRF 250 Rally Saya memakai helm dari Belmoto 3 Untuk tasnya saya pakai dapfel bag dari Berek Aiger, dari brand Aiger, saiznya 50 liter Yang ini waterproof ya, dan side bagnya juga kiri kanan memakai dari brand Aiger juga Yang ini saiznya kurang lebih sekitar 15-20 liter gitu, satu tasnya Side bag ini dari brand Aiger, tipe Trax WPL 1.1 Bag Side Bag Paneer Tali yang merah itu adalah tali jaring motor dari brand Hebe, ini untuk mengaitkan top bag dengan motor Dan ini adalah tas backpack ya Backpack yang saya pakai, itu tipe Nordfest Plasma 30, saiznya sekitar 30 liter Ini saya masukin seperti kamera GoPro Jacket, pakaian ganti gitu, dan Pelengkapan pribadi lah ya Dan di top bag dan side bag ini Di top bag saya masukin Pelengkapan tenda yang ukurannya besar ya Seperti tendanya Sleeping pad Kursi, meja Sleeping bag Nah yang di side bag kiri dan kanan ini Saya masukin Pelengkapan capping yang kecil Seperti Masting Cooking set Dan sebelah kanannya ini Saya masukin Bahan atau Cemilan makanan ya Di sini semua Jadi saya pisah beberapa bagian Untuk makanan Pelengkapan tenda Dan setelah bahas Yang ada di motor Tas dan Top bag dan side bag Saya akan Bahas Yang ada di tenda ini Mulai dari meja dulu Dari mejanya Saya pakai dari brand Helinox Ini tipe Table 1 Untuk kursinya Saya pakai Dari brand Helinox Itu adalah Tipe Chair 1 Untuk meja lipat yang disini Saya pakai dari brand GSC Outdoors Ultra Light Table Size nya large Untuk Alas potong Saya pakai dari brand Sinopik Ini alas potong lipat Dengan Dengan kayu gini Alasnya ya Pas potongnya Ini sendok Dari Atau sport Dari brand Sinopik Tetanium Ini gelas Atau mug Saya pakai dari brand GSC Outdoors Jadi ini sarapan saya Dengan roti dan salat ya Ini botol minum Saya pakai dari brand Nalgans Size nya 1 liter Ini gas canister Ini gas canister Dan stove nya Dari brand Soto Dan ini Soto Stove juga Yang itu gas canister nya Dari brand Jetboil Ini kuduannya Size nya 230 gram ya Ini stove nya Dari brand GSC Outdoors Tipe Pinnacle 4 Season Korek atau lighter Saya pakai dari canister Ya ini dia Gantungan gitu ya Ini perhatian masak saya semua Ini dari brand Flygo Ini kompaknya bisa dilipat Jadi ringan juga Jadi ini buat Alat apa ya Buat tempat gantungan gitu ya Gantung-gantungan Alat masak Jadi disitu ada tongs Dari brand GSC Outdoors Yang ini adalah Frypan atau Wajan gitu lah ya Ini dari brand Uniflame Kalau ini untuk Bakar roti Ini dari brand Logos Kalau yang Ketel ini Dari brand Trangia 27 Ini size nya 0,6 liter ya Ini adalah Mestin Mestin dari brand Trangia 210 210 Size nya small Ini favorit saya Dua ini ya Sekundang kompak Ini gear baru saya juga Ada Mestin Trangia Alat bakar roti dan itu Frypan itu Ini juga Ini dari brand Soto Ini cup gitu ya Ini ada Ini ada wadah telur Dari brand Eger Dan ini adalah Takibi Grill atau Alat masak Dengan kayu bakar gitu Di video Di video Moto Camping ini Saya gunain sih Tapi karena Kayu yang saya beli Buat bikin Kayu bakar Atau ini Keadaan basah Jadi Keadaan ada yang sedikit basah Jadi agak susah Dihidupin Jadi hanya beberapa kayu yang masih kering Dan bisa dihidupin Jadi saya gak sempat masak disini Karena ya itu dia Kayunya Yang susah hidup Walaupun saya sudah pake Gas high cook Dan Gas torch gitu Tapi tetep susah sih Jadi saya masaknya Pake Gas canister aja Saya akan Disini Ini adalah Matras jet seat Matrasnya saya pake Pada Saat Motong kayu ya Ini sarung tangan kerja sih Belum Belum tahan panas banget Tapi ya lumayan lah Katangkatnya masih bisa Ini dari brand Crisbow Ini ada Bahan-bahan masak saya Yang ada cemilan Ini Seperti Ada pisau, palu Dan kapak gitu Ini gas torch yang saya pake ya Ini gasnya dari High cook Dan ini dari Canmaster Gas Gas burner Atau torchnya gitu Ada lap Lap kotor Lap bersih dan lap kotor Saya bawa dua lap Buat bersihin peralatan masak Dan buat tenda juga Ada Dan ini Sampah ya Ini kerisak sampah Saya pisahin disini Saya akan review Saya akan menjelaskan Di dalam tenda nih Ini Ada gear baru sih Brand Big Agnes Ini yang tipe Gun Creek 30 Hiking juga Saya pake Silping bag ini ya Karena cuma Silping bag Big Agnes ini Saya punya Terus Oh ya untuk ini Lampu-lampunya Saya bawa Ada empat ya Jadi headlamp Ini buat misalnya Lampu buat ke toilet Atau kemana keluar Ini lampu dalam tenda Dan dalam tenda juga Ini dari brand Google Zero Tipe keras light Ini Google Zero Lighthouse Mini Dan lampu Google Zero Yang di tenda ini Saya pasang ya Light Quad Life Ada light set Ada empat Lampu gini Satu setnya Ini lampu LED Lighthouse Light Quad Life Dari brand Google Zero Ini light set Ada empat lampu ya Sampai Ke dalam itu Di dalam tendanya Ada dua lampu LED juga Dan di luarnya ada dua Jadi ini panjangnya Tau kenapa pas banget sih Buat di tenda ini gitu Ini bener-bener Fungsional banget Keren Dengan Carabiner disini Ini buat nyantolin Disininya tapi Untuk Lampu Sudah saya jelaskan Dan ini Saya bawa tiga powerbank ya Ada Google Zero Dari Serpa 50 Google Zero Venture 70 Dan Vivant Cadangan sih ini Tapi tiga ini cukup kok Buat ngecas Kamera GoPro Kamera Dan HP Dan mampu juga Ini buat Dua hari satu malam ya Buat semalam Cukup lah Tiga powerbank ini Pagi saya ya Yang bikin Konten video gini Setelah itu Ini ada tas Isinya tuh Ya perlengkapan GoPro gitu lah Seperti Baterainya Kabel-kabelnya gitu Dan Lain sebagainya Fesoris GoPro aja Udah Sekian di dalamnya Saya akan Saya akan Bahas Tenda ya Tenda Seperti saya pakai Adalah dari brand Senopic Hexa EAC1 Ini buat Sendiri ya Kapasitasnya Buat berdua bisa Tapi sangat maksa banget Dan ini sebagian belakangnya Jadi dia masih punya Festival Satu gini Bisa lihat kepanasan Jadi bisa dibuka gitu Nah ini Festivalnya Menurut saya ini Konsep Tenda nya Keren banget Jadi Gabungan antara Tarp dan Tent Dalamnya Jadi Tarp nya juga Bisa melindungi kita Pada saat panas Atau hujan Keren sih Snowpik Segitu aja Perlengkapan yang saya bawa ya Beberapa ada Gear baru yang Sudah saya jelaskan Di video sebelumnya Jadi camping disini Menurut saya sangat Worth banget ya Karena Entah kenapa Saya merasa nyaman aja Dan aman juga Dengan penjagaan Ada pos di luarnya Dan disini banyak banget Pohon pinus nya Jadi beda aja sih Dengan Camp set atau camp ground Di tempat lain Jadi ini pengalaman pertama saya Disini Dan itu Sangat Worth it sih Saya Menurut saya Dengan Suasana alam yang Seperti ini Dan indah banget ya Jadi camping disini juga Walaupun sendirian Tetap Nikmat Ya Jadi cukup sekian Video Penjelasan Tentang Peralatan Gear yang saya bawa Pada saat Solo Motocamping di Greengrass Cikolelembang ini Dan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati